Intro Suasana di Bikini Bottom di pagi hari tampak tidak seperti biasanya Seluruh warga di Bikini Bottom kini semuanya tertuju kepada Sposbob atas apa yang menimpa dirinya Berawal dari sebuah emergency rumah sakit yang terdapat di sana Kisah ini bermula dengan adanya Felix si kucing hitam yang ingin menemui temannya di dalam rumah sakit tersebut Felix adalah salah satu karakter kartun paling terkenal dalam sejarah perfilman Felix merupakan karakter pertama dari sebuah animasi yang mencapai tingkat ketenaran dari kalangan audiens film Kedatangan dirinya ke Bikini Bottom yaitu ingin berkunjung menemui temannya di dalam rumah sakit Rumah sakit tersebut adalah suatu tempat di mana Sposbob selalu mengunjungi teman-temannya yang dirawat di sana Felix pun sudah menemukan ruangan tujuannya Setelah pintu itu dibuka, ia pun tampak sedih Ketika melihat Sposbob yang terbaring di atas tempat tidur Bersama teman-temannya yang mengelilingi dirinya Ruangan itu adalah suatu tempat di mana kala itu Sposbob bersama dokter tengah menguji salah satu pasien dari Bikini Bottom Felix yang berada di sana lantas menutup pintu Dan mulai berjalan menghampiri Sposbob dan juga teman-temannya Di satu sisi terdapat beberapa buku cover Sposbob yang merupakan album kenangan dirinya bersama semua temannya Terlihat juga di hadapannya, detektor detak jantung itu masih berjalan dengan normal Felix si kucing hitam itu mendekati Sposbob Di samping gurunya Nyonya Puff dan juga temannya Pelangton Nyonya Puff sontak mengingat momen-momen indah ketika bersamanya Yang pada saat itu sedang mengajari Sposbob mengemudi Banyak sekali momen-momen indah yang telah dilewati bersama Nyonya Puff mengakui bahwa dirinya itu merasa bahagia ketika bersama Sposbob Tertawa bersamanya adalah suatu hal yang sangatlah mengesankan Dan mengajari Sposbob mengemudi adalah suatu hal yang tidak akan pernah terlupakan Nyonya Puff lantas bersyukur karena telah mengajari Sposbob Yaitu tentang bagaimana cara menjadi seorang pengemudi yang hebat Dan hari ini dia sangatlah sedih Dikarenakan Sposbob akan pergi untuk selama-lamanya Wajah Sposbob yang terbaring itu akan selalu dia ingat Bersama semua kenangan manis yang pernah dialaminya Selain itu juga ada Sandy Cheeks Sekor tupai cantik dari Texas yang tinggal di Bikini Bottom Sandy nampak sedih melihat Sposbob dengan kondisi yang tidak seperti biasanya Sebelumnya di rumah sakit Bikini Bottom yang sama Sandy dan juga Patrick pernah membawa Sposbob ke sana Dikarenakan Sposbob mengalami sakit demam yang cukup tinggi Sposbob akhirnya dapat sehat kembali Setelah menjalani pengobatan alami dari dokter Sandy selalu mengingat momen Dimana pertama kali ia berkenalan dengan Sposbob Di suatu momen yang berbeda Sandy bahkan pernah mengajak Sposbob ke sebuah pantai Mengajarinya cara mengangkat besi Sehingga ditonton oleh para pengunjung yang datang Di sisi lain, mereka berdua kerap sekali membajakan diri mereka Dengan bersantai duduk di tepi pantai Sandy juga selalu membuat Sposbob bahagia dengan caranya sendiri Yang sangat teringat Dimana Sposbob pernah memberikan dia kue di hari ulang tahunnya Suatu momen yang tidak akan pernah terlupakan Yaitu ketika Sandy bermain karate dengan Sposbob Ini sudah menjadi hal yang biasa bagi Sandy Yaitu mengajak Sposbob berkarate Walaupun keahlian Sandy berkarate itu Selalu lebih hebat dibandingkan dengan Sposbob Namun tetap saja Mereka selalu melakukannya secara spontan Ketika mereka bertemu Melihat Sposbob yang terbaring lesu Tentunya sangat menyiksa batinya Dengan spontan Ia mengeluarkan sarung tinju karatenya Dan melakukan beberapa gerakan karate Seketika itu pun Ia sotak menangis tak bisa lagi menahan air matanya Terlalu banyak sekali kenangan indah Yang tidak akan pernah terlupakan Melihat Sandy menangis Temannya lantas memberikannya tisu kepadanya Sposbob yang masih terbaring dengan memanjamkan matanya itu Terlihat seperti merasakan bisikan-bisikan halus Dari teman-temannya Tak lama kemudian Perlahan-lahan Sposbob pun tersadar Membuka matanya Seketika itu pun Semua teman-temannya tampak berada di depannya Mereka semua Lantas tersenyum Ketika melihat Sposbob sudah siuman Padangan Sposbob Langsung tertuju kepada sahabat terbaiknya Yaitu Patrick Star Semua kenangan Yang telah dilewati oleh mereka Sangatlah banyak sekali Bahkan Sposbob dan juga Patrick Bisa dibilang Bahwa persahabatan mereka adalah Yang paling terbaik di bikini bottom Mereka akan selalu bersama setiap waktu Kapanpun dan juga dimanapun Mereka berada Ketika mereka bertemu Banyak sekali momen Yang tercipta Maupun hal yang paling terkonyol sekalipun Pernah mereka berdua rasakan Bahkan di sisi lain Keduanya pernah bertarung Untuk menunjukkan Siapa yang paling terkuat Namun tetap saja Mereka selalu berteman kembali Dan melupakan segala hal buruk Yang telah terjadi Patrick Patrick seringkali bertemu Ke rumah Sposbob Hanya ingin melakukan Hal gila bersamanya Dan Sposbob pun Tentunya demikian Mereka memulai persahabatannya itu Sejak mereka kecil Dan mereka berdua berjanji Akan selalu menjaga persahabatannya itu Sampai tua kelak Patrick berharap Sposbob akan segera cepat sembuh Dan juga dapat memulai Hari-harinya kembali Sepertinya Patrick mendapatkan Sebuah notifikasi terbarunya Dia mendapati sebuah berita informasi Yaitu mengenai Nickelodeon Mengumumkan musim Sposbob terbarunya Patrick lantas teralihkan Informasi itu Seakan menarik perhatiannya Tak lama kemudian Sposbob pun sontak terkejut Detektor detak jantung itu Kemudian tiba-tiba terhenti Sposbob mulai membojamkan Matanya kembali Sandy yang berada tepat di sampingnya Seakan merasa cemas Dan juga tak mampu lagi menahan air matanya Ia tidak menginginkan segala hal Yang tidak baik itu Terjadi kepada temannya Sandy menggelengkan kepalanya Dan juga mengeluarkan air matanya Sandy berharap Bisa menghabiskan waktu lagi bersama Sposbob Mampun untuk yang terakhir kalinya Ia sangat tak ingin sekali melihat Sposbob Tertawa lepas bersamanya Felix si kucing hitam Kemudian tertuju ke arah tas kecil Milik Sposbob Ia lantas membukanya Dan segera keluar dari tas itu Dua ekor ubur-ubur Mungkin ini adalah ubur-ubur hasil tangkapannya Yang ia simpan di tas kecilnya Seperti yang diketahui Sposbob sangatlah suka memancing ubur-ubur Dan ini merupakan suatu hal Yang sangatlah disukainya Seketika itu Sandy menangkap dua ekor ubur-ubur itu Sandy menemukan seboide Dan dia tahu apa yang harus dirinya lakukan Dia menaruh ubur-ubur itu Tepat di atas tada Sposbob Binatang itu dijadikannya alat pacu jantung Untuk memulihkan detak jantung Sposbob Dengan ini Sandy pun berharap Sposbob bisa normal kembali Felix yang melihat kejadian itu Sontak terkejut Dengan perasaan cemas Ia mempercayakan semua ini kepada Sandy Nunya Puff pun beranggapan demikian Ia tidak ingin Sposbob pergi terlalu cepat Kemudian Felix mengambil tas Sposbob kembali Ia membukanya Dan mendapati sim kendaraan Minik Sposbob Squidward mengisyaratkan Bahwa ini sudah terlambat Sementara Tuan Krab Sudah tidak tahan lagi Menangisi Sposbob Ia akan pergi untuk selamanya Tuan Krab teralihkan dengan sebuah notifikasi pribadinya Kemudian ia pun terkejut Ketika melihat notifikasi tersebut Ia lantas memperlihatkannya kepada teman-temannya Squidward, Felix, dan juga Nunya Puff pun Lantas terkejut Tuan Krab menunjukkan notifikasi itu Yang tertulis Stephen Hellenberg kembali mengerjakan seri Sposbob Stephen Hellenberg adalah seorang animator Penulis, produsen, aktor Pengisi suara, dan sutadara dari Amerika Serikat Yang paling dikenal karena dirinya membuat seri animasi Sposbob Squarepants Pada tanggal 28 November 2018 Kabar kematian Hellenberg telah dikonfirmasi oleh pihak Nickelodeon Melalui cuitan akun Twitter mereka Mungkin setelah kepergian Hellenberg Kisah perjalanan hidup Sposbob akan berakhir sampai disini Tuan Krab lantas memperlihatkannya kepada Sandy Sandy pun membaca tulisan itu Bahwa Stephen Hellenberg akan kembali mengerjakan seri Sposbob Sandy yang menangis itu pun kemudian terkejut Ketika melihat tulisan itu Dan ini adalah sebuah kenyataan yang sesungguhnya Jika ini adalah sebuah kenyataan Maka para penduduk Bikini Bottom Sangat ingin melihat Sposbob kembali melanjutkan aktivitas harianya Tepatnya di Krasi Krab Mereka sangat perhidupkan Sposbob Yang selalu memasak beberapa Krabby Patty buatannya Beranjak dari situ Sposbob yang terdiam Tiba-tiba menggerakkan bibirnya Sposbob sontak terbangun Dengan ekspresi wajah Yang begitu terlihat sangatlah bahagia Dirinya merasa senang Setelah sekian lama Ia tertidur tak sadarkan diri Sposbob lantas melompat ke girangan Dan kembali ke tempat tidurnya Sandy seakan tidak percaya atas kejadian ini Ia kemudian memeluk Sposbob dengan erat Yang tampak sangatlah bahagia Felix dan juga Squidward Sekarang tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi Felix memeluk Squidward Sebagai perasaan bahagianya Squidward lantas teringat momen manis Ketika bersama Sposbob Sposbob telah mengajarkan Squidward Arti tampan yang sesungguhnya Dan dengan ketampanannya itu Squidward dipelilingi oleh banyak penggemar Bahkan berkas Sposbob juga Ketapanannya itu semakin bertambah Dengan melihat Sposbob normal kembali Tentunya membuat Squidward merasa senang Terlebih Gary Sisiput manis yang merupakan hewan peliharannya itu Merasa terharu melihat majikannya itu kembali Gary sangat meridukan pelukan hangat dari Sposbob Yang penuh dengan kasih sayang Dia juga sangatlah meridukan suasana di pagi hari bersama Sposbob Yang selalu tampak tersenyum Ataupun juga ketika Sposbob selalu tidak lupa memberikannya makanan setiap harinya Gary berharap Sposbob dapat pulang kembali ke rumah Hal yang sama juga dirasakan oleh Tuan Kreb ketika melihat Sposbob kembali Baginya Sposbob adalah mesin uang yang selalu membawanya keberuntungan Mereka semua yang berada di sana Tampak senang dengan melihat Sposbob bisa tersenyum kembali seperti biasanya Tak lama kemudian Pandangan mereka tiba-tiba tertuju kepada Patrick Star Sepertinya pesanan pizza Patrick telah sampai Dia lantas keluar dari ruangan tersebut Sudah menjadi hal yang biasa bagi Patrick Ketika waktu makanannya telah tiba Maka ia tidak akan lagi menudahnya Bintang laut itu bahkan mampu menghabiskan beberapa peti dengan cepat Mereka semua lantas bersenang-senang Dikarenakan Sposbob dapat kembali normal Terlebih Sandy tidak sanggup untuk melepaskan pelukan bahagiannya itu Tuan Kreh berpikir Jika ini semua sudah berakhir Tiba-tiba ponselnya itu berbunyi Dan ia sotak terkejut dan lantas menangis Seketika itu Terdapat sebuah informasi baru Yang tertulis Bahwa Stephen Hillenberg tidak bisa lagi mengerjakan Sposbob Yang artinya Sosok pencipta Sposbob itu Tidak akan lagi melanjutkan karyanya Pada seri terbaru Sposbob Squarepants Plankton menangis Setelah mendengar berita tersebut Sposbob menggerakkan tangannya Dan wajahnya pun sontak termenung Dengan perasaan sedih Kini semua perhatian lantas tertuju kepadanya Sposbob tiba-tiba tertidur kembali Dan kemudian memejamkan matanya Sebelum itu Dia mengingat semua kenangan indah Bersama semua teman-temannya Sposbob tidak akan pernah melupakannya Sampai kapanpun Sandy kembali mengeluarkan air matanya Dia tapak mengerti Bahwa ini adalah sebuah perpisahan dari Sposbob Sposbob kemudian Mengucapkan kata-kata terakhirnya Di samping Sandy Dia mendampingi dirinya Squidward menangis Dan tak mampu lagi Berkata apa-apa Bahkan kini tangisannya itu Semakin menjadi Clankton tak dapat melakukan apa-apa lagi Tangisan itu Terdapat membohongi dirinya Gary Nyonya Puff Dan juga teman-temannya Tak kuat menahan lagi kesedihan yang mendalam Mereka tidak akan pernah lagi melihat Sposbob kembali Beraktifitas seperti biasanya Sungguh suatu momen Yang sangatlah diharapkan Untuk melihat Sposbob kembali Tak lama kemudian Patrick datang Dengan membawa pizza pesanannya Dia terkejut Melihat semuanya menangis Dengan Sposbob Yang kembali tertidur Patrick Bahkan tidak sempat Untuk memberikannya makanan itu Untuk yang terakhir kalinya Semuanya sudah terlambat Dengan Sposbob Dia akan pergi Untuk selama-lamanya Selama tinggal Sposbob Squarepants Kami akan merindukanmu Dan semoga kau tenang Di alam sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.